Kabit Peternakan Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Mempawah, Tika Nur Hayati menyampaikan terdata ada 9 ekor ternak di Kabupaten Mempawah yang positif penyakit mulut dan kuku atau PMK 9 ekor ternak yang terdiri dari 7 ekor kambing dan 2 ekor domba tersebut ditemukan di wilayah desa Sungai Nipah, Kecamatan Jongkat Saat kondisi ini, kondisi ternak tersebut sudah mulai membaik Namun, masih tetap diisolasi atau dipisahkan dari ternak lainnya untuk memutus mata rantai penyebaran virusnya Sementara itu, terkait awal mulanya ternak tersebut terinfeksi, tiga menambahkan diduga akibat adanya ternak yang didatangkan para pedagang dari luar kalbar Dan 10 yang diambil sampel, kemudian 9 positif, satunya negatif Itu di mana itu? Masihnya di desa Sungai Nipah, Sungai Nipah, Kecamatan Jongkat Itu dugaan seperti apa sih? Bisa terjangkit tuh? Itu karena adanya pemasukan ternak dari luar, dari luar Kalimantan Barat Waktu itu, di Jawa itu kan sudah terjadi outbreak, outbreak PMK Kemudian ada salah satu mungkin pedagang lah yang memasukkan ke Kalimantan Barat itu Dan dari situlah mulai merebaknya, kalau PMK termasuk di Kabupaten Mempawah ini Menindaklanjuti temuan kasus PMK di Kabupaten Mempawah DPK PP Kabupaten Mempawah bersama pihak terkait lainnya telah melakukan pengawasan dan pemeriksaan Untuk mencegah penyebaran Dari Mempawah, Zenfone TV memberitakan